Hai ini nanti yang dipilih yang seperti apa yang prospek polanya bagus bodinya bagus skin-nya bagus gimana ya nanti selesai berikutnya tinggal bodi aja biasanya kisaran berapa sih Pak kalau boleh tahu kalau untuk yang ini seleksi kelima ya ya ada viewer abysuko yang pengen menembus itu kalau kisaran berapa kalau yang kelas seperti ini sesnya rata-rata anggap 35 cm ini harganya 250-300 per ekornya ya enggak harus borong harus borong enggak harus borong ya pilih bisa ya itu kalau yang di sana tuh dijual langsung langsung dijual kalau kisaran harganya berapa sih Pak kalau itu itu ya kisaran 500-150 lah selamat menikmati seribu koi seribu warna sahabat koi apa kabar semoga tetap diberi kesehatan ya oke sahabat koi pada video kita kali ini sahabat koi saya ajak untuk seleksi ikan koi masih di AKF ya sahabat koi nah pada video sebelumnya sahabat koi saya ajak untuk seleksi ikan koi jenis soa dan bahasan kita kali ini masih jenis soa pada video sebelumnya juga sahabat koi kita ajak seleksi untuk ikan koi jenis soa yang masih kecil masih size antara 15 sampai 18 cm dari AKF nah sahabat koi pasti menasaran untuk size yang lebih besar di AKF itu seperti apa nanti sahabat koi akan saya ajak ke 2 lokasi ya sahabat koi untuk ikan masih diumur tosai nanti ada 2 kolam yang satu yang mungkin size nya agak besar dari sebelumnya dan mungkin nanti yang seleksi yang terakhir ya di kolam berikutnya oke yuk langsung saja kita sapa owner dari AKF oh iya sahabat koi pada video kita kali ini sahabat koi juga saya ajak untuk review harganya ya nanti di setiap seleksi kemungkinan harganya berapa saja untuk ikan-ikan yang tidak lolos untuk dijumbukan bukan berarti jelek tapi memang dipilih yang bisa jumbo nantinya oke yuk oke sahabat koi yuk coba kita sapa owner nya kali ini ya selamat pagi pak Agung pagi masa besok apa kabar hari ini alhamdulillah sehat baik oke ini melanjutkan dari video sebelumnya pak Agung ya lalu kita seleksi yang kecil-kecil seleksi kedua waktu itu ya dan ini seleksi yang lebih untuk ikan koi yang lebih besar ya ini seleksi keempat ini yang keempat ya cuma kayaknya jumlahnya gak terlalu banyak pak Agung ya ya ini kemarin memang ada masalah kemarin pada mati-mati banyak masalah sakit lah ini sisanya ini sisanya sedikit sekali berarti ya dulu waktu tebar pertama ini berapa ekor banyak puluhan ribu tuh depan aku puluhan puluhan ribu oke terus tersisa ini ya pak ya ini aja nanti kita pilih tuh gak banyak ini nanti tapi sumi banyak yang belum keluar juga pak ya ya oke ini nanti yang dipilih yang seperti apa yang prospek polanya bagus bodinya bagus oke skinnya bagus skinnya bagus oke nah nanti selesai berikutnya tinggal bodi aja biasanya oke kemungkinan nanti yang kepilih sekitar berapa sih pak ini paling 30 persen lah 30 persen ya ini ternyata campur sama kok aku tadi pak ya ini yang disebelahnya kok aku ya ya ini juga gitu nanti masih dipilih lagi nih pak ya iya nanti seleksi pilihannya masuk kolam oke oke ini masih ada yang kecil juga nih pak nah iya yang kecil ini itu pun apa itu ini dulu ikan lebar juga mati-mati waktu itu kamu lagi pilih yang prospek ya coba kita pilih ya sahabat gue nanti kita pengen tahu yang prospeknya seperti apa nanti dan prediksi nanti pak ya prediksi bagus dan jumbo nantinya kalau indukannya ini saya seberapa pak dulu pak kalau indukan saya rata-rata 70-80 70-80 kalau ini umur berapa ini umurnya sekitar mungkin 10 bulan 11 bulan lah masih tosai berarti ya masih tosai ini masih tosai jadi tantangan untuk breeder seperti ini pak ya tebar ribuan bahkan puluhan ribu tapi karena seleksi cuaca juga seleksi alam pak ya itu sering terjadi di tani itu sering terjadi seperti itu dan mungkin sahabat koi kemarin sempet nonton video yang sebelumnya itu sekitar 300 ekor itu nanti mungkin juga seperti ini pak ya sedikit lagi ya nanti untuk yang 300 ekor itu nanti selesai ketiga itu paling dapatnya 100 100 ekor ya selesai keempat paling dapatnya 50 selesai kelima gini tinggal dikit seperti ini mungkin gak sampai gak sampai 30 ini aja nanti masih juga sedikit sekali kalau memang mau mencari yang bagus memang sedikit tapi keuntungannya ini akhirannya ini nanti ini ini sudah lumayan lakunya oke ini dijual itu sudah lumayan harganya sudah sudah lumayan bagus lah untuk tani itu sudah oke kisaran berapa sih pak kalau boleh tahu kalau untuk yang ini seleksi kelima ya kelima ya itu kalau di ada viewer Ebi Sukhoi yang pengen menembus itu kisaran berapa kalau yang kelas seperti ini ini kan size-nya rata-rata anggaplah 35 sentian ini harganya 250 sampai 300 ribuan perekornya ya gak harus borong atau harus borong gak harus borong ya pilih bisa ya kalau borong lebih murah borong lebih murah lagi dan ini potensi jumbo-nya sangat besar sekali cuma patternnya ini gak sebagus yang kita pilih nanti oke nah ini ya sahabat koi ada yang di-bug ini ini yang sudah dipilih pak ya ya ada 7 ya oh 6 sorry ada 6 ekor ini nah ini yang dipilih yang pertama kali itu yang seperti apa sih pak kita pilih pattern pola ya polanya jadi kalau soa itu karakter hitamnya itu harus banyak itu lah kereng istirahnya kereng itu banyak namanya motoguru terus sirip ekor itu motoguru atau putih dulu dasarnya kalau dasarnya putih motoguru nanti dia akan keluar kayak gini contoh ini kan ekornya putih ini nanti motoguru ini juga gitu ini ada bibit motoguru kalau sudah hitam itu juga kalau ekornya hitam ikor hitam sirip hitam sudah kebuang seleksi ini loh ya seleksi 23 masih masuk masih masuk ini yang seleksi akhir pak ya belum 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 seleksi akhir nanti terakhir itu kita hanya seleksi kualitas sama putih itu di size berapa biasanya pak size-nya rata-rata 40-45 itu sudah benar-benar harus perfect pak ya betul ini nanti ya misalkan ini ya ini contohnya ini yang bagus ini ini misalkan bagus polanya ini kan sudah masuk merahnya bagus hitamnya bagus tapi ternyata dia itu tidak bisa berkembang bodinya jelek nanti ke afga di selanjutnya oh gitu juga ya kalau mau membesarkan loh untuk dijumbokan tapi kalau misalkan ini mau dijual kecil-kecilan ya oke masih bisa dan kalau semisal ini nanti kalau dibesarkan terus ternyata tidak bisa jumbo itu kisaran berapa sih pak lepasnya paling ya antara 500-750 antara itu ya oke masih worth it sahabat-sahabat jadi masih terjangkau lah dan yang jelas kalau dijumbokan lagi yang jelas pasti bisa pak ya bisa terutama di kolam dalam betul masih bisa karena dari genetik bagus dari genetik besar cuma akan akan selisih sama yang bongsornya oke akan selisih tetap ada selisihnya dari bongsorannya oke kalau ini dari 6 ini kalau prediksi jelengan yang akan cepat bongsor dan besar sekali nantinya yang mana ini kayaknya ini ini dari motif jumlah masuk ini ini nomor satunya ini ya ya dari motif pola kepalanya besar ekornya ini juga tebal tapi ini ini hanya prediksi aja setelah tau itu setelah umur satu tahun size-nya 40 up dan ini sirojinya putih sekali kalau itu belum kelihatan kalau ini mungkin merahnya lebih bagus hitamnya juga oke cuma ini kepalanya agak kecil sama ini nanti kalah prediksi saya kalah ini lebih bagus di postur di body dibandingkan ini ini hanya sekedar contoh prediksi aja prediksi susah koi itu susah karena kadang sumi seperti ini pun bisa menghilang juga karena mungkin cuaca karena kondisi ikan kalau ini prediksi saya 95% sumi keluar kalau yang keluar ya oke kalau yang saya pilih ini loh sudah sampai yang itu yang disini nih kalau yang ini masih tanda tanya nya masih besar ini pak ya ada yang bisa keluar ada yang tidak ada yang keluar suminya keluar tapi yang motifnya tidak masuk ke sortir jadi berarti masuk ke sortiran nanti ya dan ini langsung dijual pak ya ini bisa dijual nah sahabat koi mungkin yang pengen produk yang ini harganya masih murah jadi sahabat koi bisa nanti hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya sahabat koi karena nomornya saya tulis di kolom deskripsi oke nah itu tadi sahabat koi untuk yang ikan ini kita ada seleksi lagi pak ada nanti oke yang lebih besar lagi lebih besar tinggal nyeleksi kualitas stock sama budi oke nah nanti kita sambung ya sahabat koi ini karena di ini daerah mana nih pak ini kecamatannya keras keras ya ya oke ini nanti kita langsung sambung ke video selanjutnya sahabat koi ini di kolam mitra kolam mitra oke yuk selamat menikmati oke sahabat koi ini tadi untuk di lokasi mitra juga pak ya ya untuk yang ini yang udah size-nya besar kalau ini umur berapa pak ini kayaknya sekitar 12 bulan sekitar 12 bulan berarti tosai menjelang nisai untuk size-nya itu size berapa pak ini kira-kira ini sudah 40 45 lah 40 45 ya ini sahabat koi bisa dilihat bodinya terutama di belakang kepala ini pak ya ya sudah mulai ngisi mulai ngisi ya ini sahabat koi bisa dilihat nah ini salah satu ciri ikan yang nantinya bisa bulki dan jumbo pak ya tuh ya oke nah ini baru itu kan jumbo tosai lah bisa dikatakan seperti itu pak ya nah kalau yang seperti ini ini soa sahabat koi karena kita masih membahas soa di AKF dan ini contoh yang sudah ini seleksi yang ke ini masuk seleksi ke 6 ke 6 ya pak ya ini dan yang terpilih ini nantinya akan dijumbuhkan iya biasanya jualnya itu 5 bulan lagi 6 bulan lagi gitu oke itu lah deh masih karena ngejar ke size berapa sih pak nantinya paling rata-rata ya rata-rata itu 50 55 lah kalau dirata-rata 50 55 ya ya kadang juga misalkan sampai 60 sentian 65 juga tapi sedikit itu hanya sedikit karena terlalu lama tapi pembeli atau pelanggan tetap ada yang minta di atas 60 amp tetap ada ready stock juga pak ya iya tapi sedikit stocknya sedikit ya lama paling misalkan itu iya oke kita coba lihat yang ini sampel ini sebenarnya ada di beberapa ini ini campur nama kohaku pak ya iya ada kohakunya keren-keren juga sahabat koi nah ini yang oke dari sekian ini pak nanti yang mungkin finishnya cepat dari suminya lah ini kira-kira yang mana pak yang seperti ini jadi ini karakter sumi yang cepat ini sudah mulai hitam tapi begini ikan showa itu kalau suminya cepat dia rata-rata cenderung lebih kecil dibanding temannya yang tak tegoy yang tak tegoy seperti ini seperti ini dia memang lambat tapi dia akan menang di guru oke bodinya pasti rata-rata ya enggak semua rata-rata akan lebih unggul tapi nanti hitamnya lebih lambat dibanding yang cepat-cepat tadi oke ini masih kelihatan masih banyak yang belum muncul pak ya ya tapi kan motifnya sudah kelihatan ya motif hitamnya kelihatan ini bongsor bodinya bagusnya bisa dilihat sahabat kok ini kepalanya kayak mengecil gitu pak ya sebenarnya enggak sebenarnya karena bodinya yang mengembang sebenarnya pak ya ini ya sahabat kok jadi berarti kalau memang warnanya dia cepat finish pertumbuhannya agak terhambat gitu pak ya ya biasanya gitu rata-rata tapi enggak semua ya rata-rata seperti itu ini berarti yang ini tadi ada seleksi kan ada dua tuh pak yang disana itu juga itu kalau yang disana tuh dijual langsung langsung dijual kalau kisaran harganya berapa sih pak kalau itu ya kisaran 500-750 lah 500-750 pak ya itu karena mungkin apa perkembangannya masih itu patternnya mungkin ada yang kurang kurang enak mungkin kualitas misalkan merahnya ada yang beber dikit ada yang keluar sasinya ada mungkin yang finish apa itu bodinya kurang kurang enak kurang enak lah bodi itu aja mungkin kalau motif-motif kurang lebih sama lebih sama pak ya karena ini udah seleksi yang ke-6 ini biasanya kalau motif udah jangan jelas oke berarti ini ini tadi berapa ekor pak yang kita besarkan 50 ekor nanti masuk di dua kolam 50 ekor oke ini ini pembesarannya nanti masuk lagi kesini pak ya ini medianya terpal terpal yang ini kedalaman air berapa pak satu setengah lah satu setengah ya dan nanti dua bulan lagi lebih lebih ya kalau ini 5 bulan 6 bulan lagi oke ini sahabat koi jadi penampakan soal produk dari AKF seperti ini dan nanti mungkin finishnya cari yang di 55-60 itu ada pak ya ada kalau mau yang lebih besar lagi ada tapi gak banyak nah itu sahabat koi jadi inilah penampakan untuk produksi dari AKF yang jelas bodinya bongsor-bongsor pak ya karena memang itu salah satu target dari AKF pak ya betul bodi kualitas warna kateren yang jelas sudah memang dipilihan tapi ini misalnya customer beli untuk dibesarkan lagi itu bisa gak bisa masih bisa ya hanya ikan-ikan customer itu ya ngasih info lah ke kita pak ikan dari AKF sekarang sudah size 85-90 ada berarti untuk perkembangannya yang jelas pengaturan dari pola pakannya nomor 1 polam bulu oh kolam bulu polam bulu faktor penutupnya ya pakan pakannya populasi di kolam itu gak perlu terlalu padat betul ya semua dihitung lah semua harus dipertimbangkan dan kemungkinan di Nisai nanti dia bisa lebih panjang lagi pak Nisai nanti targetnya sudah 55-60 kalau sistem belinya di AKF itu selain lelang rata-rata langsung bisa apa ya AKF itu hanya lelang itu hanya ajukari sebulan itu setahun dua kali setahun dua kali untuk ajukarinya ya ajukari aja selain itu gak ada lelang penjualan rata-rata hanya kita juga ke seller itu yang paling banyak 90% itu ke seller jadi kalau misalkan beli ke AKF beli yang bagus gak ada stok gak ada panenan jadi ke seller gak apa-apa karena kadang biasanya seller sendiri membeli label ini produk dari AKF nah itu tadi sahabat koi ya untuk sambungan dari video sebelumnya sahabat koi dan ini penampakan ikan-ikannya sudah besar nanti kalau pengen lihat lagi biasanya di kontes-kontes sahabat koi bisa lihat juga produk AKF ada di kontes-kontes pak ya oke Pak Agung terima kasih atas waktunya sama-sama mas Ebi Su oke sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi seribu koi seribu warna carikan koi berkualitas di Ebi Sukhoi selamat menikmati